Yusuf, Allah mengubah kejahatan menjadi kebaikan Kejadian 50 ayat 15-21 dan 24 Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka Boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf Sebelum ayahmu mati ia telah berpesan Beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf Ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka Sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata Kami datang untuk menjadi budakmu Tetapi Yusuf berkata kepada mereka Janganlah takut sebab aku inikah pengganti Allah Memang kamu telah merekarekakan yang jahat terhadap aku Tetapi Allah telah merekarekakannya untuk kebaikan Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini Yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar Jadi janganlah takut Aku akan menanggung makananmu dan makan anak-anakmu juga Demikianlah ia menghiburkan mereka Dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya Berkatalah Yusuf kepada saudara-saudaranya Tidak lama lagi aku akan mati Tentu Allah akan memperhatikan kamu dan membawa kamu keluar dari negeri ini Ke negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada Abraham, Isaac, dan Yaakub Roma 8 ayat 28 Kita tahu sekarang bahwa Allah turut pekerja dalam segala sesuatu Untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih